Jadi diskusinya nanti kita coba akan paparkan terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu Bapeda sebelumnya juga sudah pernah ya untuk mendengar pemaparan dari kami sebelumnya, meskipun waktu itu sifatnya kita masih menggali-menggali data. Nah kalau saat ini kita sudah istilahnya mencoba untuk merangkumkan data-data yang kita dapat dan kita coba sudah buat untuk buku panduannya dan tujuan diskusi kali ini juga untuk meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Pak Stefano sebagai pakar Batubara, Unseri, dan Bapak Ibu rekan Bapeda semuanya yang istilahnya sudah cukup paham mengenai kondisi apa saja yang sekiranya itu mempengaruhi kondisi-kondisi daerah di masing-masing bidangnya. Oke mungkin setelah pemaparan dari kami, mungkin nanti akan kami berikan terlebih dahulu tanggapan yang pertama dari pakar Batubara Pak Stefano, kemudian dari perkarakan Bapak Ibu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin bisa dari kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, buku panduan dua ini, yang akan dipresentasikan oleh pertama dari Mbak Sita Prima Devi. Tadi Mbak Sita, waktu dikonsir. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Tidik Sekandang. Bapak Tidik Sekandang, Bapak Tidik Sekandang, Bapak Tidik Sekandang. Tidik Sekandang, Bapak Tidik Sekandang. Kalau kurang jelas, Bapak Tidik Sekandang. Tapi tadi kalau pakai soundnya Pak Tidik Sekandang, Bapak Tidik Sekandang, Bagi yang saya mendekat kalau... Kalau ini udah jelas, Bapak Tidik Sekandang. Tapi perlu... Klik aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Sita Prima Devi. Saya merupakan salah satu peneliti yang ikut mengerjakan buku ini, khususnya buku Panduan 2. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu atas kesediannya untuk hadir di sini dan memberi tanggapan kepada buku yang sudah kami susun. Mungkin langsung saja, sebenarnya secara latar belakang tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Mas Bipul dan Mas Carlos juga. Dari saya mungkin sedikit menambahkan sebenarnya alasan utama juga penyusunan buku ini. Selain karena kemungkinan transisi energi ini akan berdampak pada daerah, tentu saja transisi energi ini juga akan berdampak pada pekerja-pekerja yang sebelumnya mungkin bekerja di sektor ekonomi tinggi karbon, seperti batu bara misalnya, sehingga menjadi penting untuk kita menyusun strategi yang mempertimbangkan pembangunan-pembangunan yang transisi energi yang berkeadilan atau just transition. Jadi untuk outline presentasi hari ini, sebenarnya mengikuti outline dari buku panduan juga, akan ada pendahuluan sedikit latar belakang tapi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Bipul dan Mas Carlos. Kemudian ada kerangka berpikir, tinjauan literatur, pemanfaatan energi dan diversifikasi ekonomi dalam konteks transisi energi. Kemudian nanti Mas Bipul akan secara khusus menjelaskan kajian peluang dan risiko transisi energi dan diversifikasi ekonomi daerah, dan kemudian akan kembali pada saya untuk bagian penutup dan refleksi. Mungkin latar belakang ini di skip aja karena tadi sudah sedikitnya dibahas. Sebenarnya Bapak Ibu, buku ini disusun dengan inspirasi dari kerangka berpikir ini, yaitu jalur cakrawala tiga arah. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada garis X dan garis Y. Di garis X itu ada menggambarkan secara waktu bagaimana proses transisi ini berlangsung. Ada yang di sistem setarang, ada yang di ranah transisi dan sistem masa depan. Sedangkan di garis Y-nya ada prevalensi atau fase dan pola yang terjadi ketika suatu daerah melakukan transformasi yang dalam hal ini adalah transisi energi. Jadi pola di sini merefer pada dominasi isu yang menjadi perhatian. Misalnya cara melakukan sesuatu, penggunaan teknologi tertentu, atau serangkaian lain-lainnya. Dan ini, kerangka ini kami adopsi dari jurnalnya Bill Sharp dan teman-teman. Dan di sini yang menjadi penting adalah bahwa ketika kita melakukan proses transisi, sebenarnya ada tiga hal atau tiga cakrawala yang terjadi secara bersamaan. Jadi di cakrawala pertama itu adalah business as usual di mana kita menggunakan mekanisme ekonomi atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung yaitu ekonomi tinggi karbon dan lain-lain. Dan di cakrawala kedua itu menjelaskan area waktu yang penuh gejolak dari aktivitas transisi energi dan berbagai inovasi yang dicoba oleh atau untuk masyarakat sebagai respon terhadap perubahan. Dan di cakrawala tiga itu adalah kemunculan baru. Yang merupakan majur masa depan yang ingin dicapai. Misalnya seperti terrealisasikannya transisi energi ke energi baru terbarukan. Di samping tetap mempertahankan berjalannya roda perekonomian daerah. Nah di sini kalau kita melihat ada fase-fasenya dan di setiap fase itu cakrawalanya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan itu menggambarkan bagaimana misalnya di fase satu itu business as usual, aktivitas business as usual jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya proses pengembangan teknologi yang ada di disrupsi maupun kemunculan-kemunculan baru yang merupakan target yang ingin kita capai. Dan seiring berjalannya waktu akan terjadi transformasi di mana cakrawala ketiga ini yang nantinya akan di sistem masa depan akan menjadi lebih tinggi prevalensinya. Dan misalnya business as usualnya itu menjadi yang paling rendah. Jadi kita bisa melihat proses pertukarannya. Dan mengapa sebenarnya proses ini penting untuk kita pahami? Itu karena kita tidak bisa melihat proses transisi sebagai proses yang linear. Jadi kita kegunaan dari terangka seperti ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa di setiap rantang waktu yang terjadi misalnya di sistem sekarang akan ada resiko-resiko ataupun perkembangan baru yang terjadi di setiap fasenya. Dan sekiranya kita sebagai decision maker perlu memperhatikan dinamika tersebut sebelum mengembangkan sebuah kebijakan atau meresponnya dengan sebuah kebijakan. Jadi inilah yang menginspirasi kami untuk mengembangkan skenario-skenario lebih lanjut. Nah, dan ini adalah hasil analisis tim kami untuk memberikan semacam gambaran bagaimana tadi kerangka yang tadi diejawantahkan dalam konteks Indonesia. Begitu ada sistem sekarang karena transisi sistem masa depan berikut dengan fase-fasenya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat secara lebih detail pada draft yang sudah kami kembangkan. di fase satu apa saja yang terjadi, di fase dua atau sasaran yang ingin dicapai itu apa saja yang kemudian menjadi target pembangunan kita. Nah, dan oleh karena itu buku ini memiliki tiga tujuan dan sasaran. Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait kemungkinan lajur transisi energi yang terjadi baik pada konteks hulu sebagai daerah penghasil energi dan hilir sebagai daerah pengguna energi. Memberikan ilustrasi kepada pemerintah daerah mengenai tantangan dan peluang yang muncul dari upaya diversifikasi ekonomi dalam menghadapi transisi energi. Dan ketiga memberikan penjelasan rinci kepada pemerintah daerah terkait dampak dan respon dari lajur transisi energi terhadap keuangan serta perencana pembangunan daerah. Dan sasarannya adalah pengambil kebijakan di tingkat daerah termasuk pejabat pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan. Adapun manfaat dari buku ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi pemerintah daerah terkait kemungkinan lajur transisi energi yang terjadi baik pada konteks hulu dan hilir. Kemudian bertambahnya wawasan pemerintah daerah terkait hal-hal yang dapat dilakukan atau respon yang dapat dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki daerah mengenai transisi energi dan terciptanya panduan bagi pemerintah daerah dalam memitigasi dampak dan risiko pada keuangan dan perencana pembangunan daerah sebagai akibat adanya transisi energi. Pembahasan selanjutnya adalah kerangka berpikir buku panduan dan devisi ini konsep buku panduan. Ini mungkin menjadi kerangka berpikir tamu untuk buku panduan dua ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ada proses transisi energi di daerah dan ada konteks hulu dan hilir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hulu itu daerah penghasil batubara dan hilir merupakan daerah pengguna sumber daya batubara untuk PLTU batubara. Konteks hulu dan hilir ini menjadi penting karena tentu saja proses transisi ini akan kalau misalnya kita mengambil contoh kasus batubara sebenarnya kasus ini saling terkait karena supply chain batubara itu kan mulai dari proses produksinya hingga proses pemanfaatannya sehingga kami mencoba mengutamakan aspek tersebut ke dalam kerangka berpikir kami. Dan di sini kami mengembangkan tiga lajur atau pathway transisi yaitu dari ekonomi tinggi karbon yang pertama itu ke ekonomi tinggi karbon. Yang dimaksud dengan ekonomi tinggi karbon ini adalah kita tidak melakukan transisi yang signifikan tapi kita mencoba mengincorporasi teknologi ataupun strategi-strategi yang bisa mengurangi produksi emisi dari aktivitas yang menghasilkan karbon tersebut. Di yang kedua ada ekonomi tinggi karbon menuju ke ekonomi rendah karbon atau kemanfaatan energi baru terbarukan. Yang ketiga ada ekonomi tinggi karbon dan menuju ke ekonomi baru atau non-energi. Dan di sini bisa dilihat ada rentang waktu karena kami melihat bahwa proses transisi tersebut sama seperti kita refleksikan pada cakrawala tiga jalur tadi bahwa akan ada masa dimana mulai transisi sampai hingga nanti selesai proses transisinya. Dari tiga lajur pakri tersebut kami juga melakukan asesmen terhadap dampak lajur tersebut masing-masing. Terutama terhadap pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah serta program pembangunan daerah. Jadi kerangkanya kami bagi dua menjadi sistem keuangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Dan dari situ kami juga mencoba melakukan penelitian atau studi bagaimana respon yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dari sisi keuangan maupun perencanaan pembangunan daerah terhadap lajur-lajur tersebut. Dan salah satu strategi yang kami promosikan di sini tujuan akhirnya adalah mencapai diversifikasi ekonomi daerah. Nah mungkin ini sebenarnya adalah pendefinisian dari item-item yang tadi ada di kerangka berpikir. Jadi mungkin nanti bisa lebih lanjut Bapak dan Ibu lihat kalau ingin lihat secara detail tapi secara garis besar sudah saya sebutkan sebelumnya di presentasi yang kerangka berpikir. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangnya mengapa kami mengambil tiga lajur tersebut. Sebenarnya untuk lajur yang pertama dari lajur ekonomi tinggi karbon menuju tapi tetap mempertahankan ekonomi tinggi karbon itu dimaksudkan untuk mengakomodasi profil ekonomi di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap ekonomi tinggi karbon. Jadi daerah-daerah yang tidak memiliki alternatif sumber energi lain atau aktivitas lain yang lebih rendah karbon. Sedangkan lajur yang kedua itu kami kembangkan dimaksudkan untuk mengakomodasi profil ekonomi daerah yang memiliki potensi untuk beralih dari ekonomi tinggi karbon ke sumber energi lain yang lebih rendah karbon. Jadi daerah-daerah yang memiliki potensi energi baru terbarukan. Sedangkan lajur yang ketiga itu atau non-energi itu dimaksudkan untuk mengakomodasi profil ekonomi di daerah yang memiliki potensi ekonomi non-energi dan cenderung tidak memiliki potensi ekonomi di energi baru terbarukan. Jadi lajur ini menjelaskan bahwa peralihan ekonomi tinggi karbon menuju ekonomi baru non-energi dapat dilakukan dan sumber ekonomi non-energi dapat menggantikan peranan energi tinggi karbon dalam perekonomian daerah. Berikutnya adalah bab tiga, tinjauan literatur review. Di sini kami fokus membahas bagaimana mengenai persoalan pentingnya stabilisasi iklim dan kebutuhan terhadap dekarbonisasi, perekonomian batu barang dari tambang sampai pembangkit listrik, kemudian pembangunan daerah, diversifikasi ekonomi, dan transisi energi berkeadilan termasuk salah satu aspek yang sangat penting yang menjadi analisis utama juga adalah pembagian kewenangan terkait energi dan transisi energi. Jadi sebenarnya ini poin utama dari tinjauan literatur ini hanyalah menganalisis bagaimana manfaat-manfaat dan kebutuhan dekarbonisasi, terutama untuk mengoptimalkan atau memulihkan dampak yang ditimbulkan dari proses transisi di daerah. Dan di sini juga kami ingin meng-highlight atau memberikan informasi mengenai pentingnya meninjau perekonomian batu barang yang terkait dari tambang sampai pembangkit listrik. Jadi sangat penting dalam hal ini memahami rantai ekonomi batu barang karena kita perlu mengantisipasi kebijakan transisi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada batu barang. Dan di sini bisa dilihat ekonomi batu barang dari tambang ke hulu. Di hulu misalnya eksplorasi pertambangan, ekstraksi bahan mentah, atau konstruksi manufaktur dan bahan materi, tentu ada nilai ekonomi yang dihasilkan dari situ dan juga ada para pekerja yang perlu kita perhatikan dampaknya ketika kita mendorong proses transisi ini. Dan dari segi konsumsi batu barang, ada pemanfaatan PLTU untuk menghasilkan listrik dan pemanfaatan lainnya misalnya untuk produksi baja dan besi yang tentunya juga lebih lanjut akan berkontribusi pada perekonomian ataupun harga listrik dan sebagainya. Kami juga melakukan literatur review terhadap diversifikasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan dengan mengumpulkan berbagai studi kasus. Jika Bapak Ibu lihat di report, ada tabel yang berisi rangkuman mengenai contoh-contoh jurus wilayah yang berhasil melakukan transport diversifikasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan. Di sini berbagai literatur tersebut menegaskan pentingnya menggunakan kombinasi kebijakan yang transformatif yang mendukung, mendorong perwujudan ekonomi yang berkeadilan dan salah satu strategi yang mereka gunakan adalah diversifikasi ekonomi wilayah. Dan terdapat beberapa poin yang penting dari hasil studi kasus yang kami tinjau. Pertama, pentingnya mengharuskan utamakan pelibatan berbagai aktor dalam proses perencanaan. Kedua, pertimbangan terhadap skala dan waktu dalam penyusuran rencana transisi. Jadi, kita harus mempertimbangkan proses atau timeline dari transisi tersebut. Dan ketiga, pemahaman terhadap konteks lokal atau kekhususan daerah masing-masing yang terutama menjadi penting pada fase implementasi. Dari studi-studi kasus yang kami tinjau, baik di level nasional ataupun subnasional seperti provinsi maupun kabupaten dan kota, kami juga melihat bahwa muncul suatu kepentingan untuk meninjau transformasi struktur ekonomi sebagai bagian dari persoalan tata kelola pada berbagai level pembangunan. Jadi, di tabel tersebut kita bisa melihat bagaimana sebenarnya respons strategi berbeda-beda di setiap level jurisdiksi. Misalnya, di tingkat nasional, itu fokus pada strategi yang menitikberatkan pada kebijakan yang cukup luas, seperti meningkatkan daya saing internasional, meningkatkan pendanaan atau insentif keuangan, dan pada tingkat subnasional atau gabungan beberapa wilayah, fokus strateginya ada pada pembentukan institusi yang dapat menjembatani kolaborasi stakeholder ataupun perencanaan spasial dengan membangun zona-zona khusus dan pusat ekonomi baru. Jadi, dari situ kita dapat melihat aspek kunci dalam penarapan tata kelola multi-level yang baik, itu adalah kejelasan regulasi dan struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan implementasi transisi. Nah, ini merupakan salah satu contoh analisis kami mengenai pembagian kewenangan keuangan daerah terkait dengan energi dan transisi energi di konteks lulu. Jadi, kami menganalisisnya dengan memecahkan, misalnya dari titik keuangan daerah, ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dan misalnya bagaimana siapa di tingkat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk intervensi mengenai hal tersebut. Jadi, misalnya untuk penurunan dana bagi hasil perimbangan karena penutupan tambang batu bara, sesungguhnya pemerintah pusat yang bisa berwenang atau mengubah peraturan ataupun respon terhadap dampak yang ditimbulkan tersebut. Misalnya dengan meningkatkan porsi DBH pada daerah-daerah transisi. Nah, ilustrasi ini menjadi penting karena ada dua hal sebenarnya, terutama untuk daerah-daerah, tabel ini bisa membantu kita mengidentifikasi sebenarnya strategi apa baik dari keuangan maupun perencanaan pembangunan yang bisa dilakukan atau menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan khususnya mana-mana aspek mana saja yang pemerintah daerah perlu advokasi. Jadi, jika daerahnya terdampak oleh proses transisi energi yang merupakan mandat dari nasional, pemerintah daerah bisa mengetahui mana aspek-aspek yang perlu diadvokasi lebih lanjut kepada misalnya pemerintah nasional ataupun daerah-daerah lain di sekitarnya. Nanti untuk detail seperti apa, contoh-contoh aspek-aspek keuangan maupun perencanaan pembangunan baik di daerah hulu maupun hilir bisa lebih lanjut dilihat dalam report kami. Nah, di bab keempat itu kami mencoba mulai dari kerangka tadi dan berbagai analisis yang sudah kami lakukan, tinjauan literatur yang sudah kami lakukan, kami mencoba mengidentifikasi model-model pemanfaatan energi dan diversifikasi ekonomi dalam konteks transisi energi yang bisa diadopsi oleh daerah. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan misalnya, di sini karena kami mengambil beberapa kasus yang spesifik ke batubara, jadi misalnya pertambangan batubara dan pemanfaatan energi di hulu, misalnya di energi tinggi karbon, jika kita mau mempertahankan energi tinggi karbon tersebut, kita bisa memanfaatkan produk turunan batubara seperti briket batubara yang sebenarnya faktor emisinya jauh lebih kecil sehingga tidak akan menimbulkan dampak lingkungan sebesar kalau kita menggunakan batubara yang biasa. Untuk energi rendah karbon, kita dapat membangun teknologi hijau di lahan bekas tambang batubara untuk mengembangkan sumber energi besi. Misalnya seperti di Tiongkok, lahan bekas tambang batubara dimanfaatkan untuk penggunaan panel floria. Dan di sisi pembangkit listrik tenaga batubara yaitu pemanfaatan energi di hilir pada energi tinggi karbon, jika kita mau mempertahankan energi tinggi karbon tersebut, kita dapat mengadopsi teknologi penangkapan karbon dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage, ataupun menginstal berbagai teknologi yang bisa mengurangi emisi di PLTU. Sedangkan di energi rendah karbonnya, kita bisa mulai menggunakan tenaga energi baru terbarukan sebagai sumber penandaan untuk menghasilkan listrik. Jadi ini adalah pengembangan detail lebih lanjut dari kerangka berpikir yang awal. Mungkin yang ingin saya highlight di sini adalah munculnya di sini ada opsi-opsi seperti no repurpose dan repurpose. Aspek no repurpose dan repurpose ini menjadi sangat penting karena sebenarnya untuk no repurpose itu artinya misalnya ada yang gunanya adalah daerah atau area yang sebelumnya menggunakan energi tinggi karbon. Jika kita memilih no repurpose atau tidak di repurpose area tersebut, maka kita istilahnya tidak perlu memanfaatkan kembali dan membangun di area yang lain. Sedangkan di purpose itu tujuannya adalah memanfaatkan kembali wilayah yang bekas pemanfaatan energi tinggi karbon tadi. Sehingga ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak stranded asset. Di mana misalnya dulunya ada bekas tampang batu bara, kalau misalnya kita nggak apa-apain, itu kan menjadi straight asset, lahan yang akhirnya tidak dapat menghasilkan nilai. Jadi hanya menjadi lahan yang sia-sial. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kami mengembangkan skenario repurpose untuk memanfaatkan kembali wilayah-wilayah tersebut. Contoh-contoh inovasinya adalah misalnya dengan membentuk kebun biomass atau underground farm storage power systems dan di masing-masing skenario atau larger pathway itu kita bisa lihat opsi-opsi baik yang tadi pemanfaatkan kembali repurpose maupun no repurpose. Yang lebih lanjut Bapak Ibu bisa lihat di tabel dalam report tabel. Ini mungkin penjelasan lebih menyerupai di gambar yang sebelumnya. Tadi mungkin yang belum saya jelaskan adalah lajur eksis yaitu di mana sama seperti, pada intinya kita mempertahankan ekonomi tinggi karbon tadi, tapi mengurangi produksi emisinya saja. Mungkin selanjutnya saya... Oke, terima kasih Mbak Sita. Mungkin untuk Mbak Perlima akan saya take over. Nah, jadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Sita, jadi memang pada dasarnya dari opsi-opsi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, kita membuat satu skenario di mana yang awalnya itu ekonominya memiliki, awalnya dari ekonomi tinggi karbon, atau misalkan dari pertambangan batubara, atau fokus di PLTU batubara, itu nantinya akan bertransisi. Nah, namun di sini tidak semua opsi itu ditransisikan, karena pada dasarnya kita mencoba untuk mencari skenario di mana ketika worst case skenario-nya, apabila suatu tambang batubara maupun PLTU batubara nantinya itu tidak berhasil ditransisikan dalam waktu dekat. Nah, sehingga kami tetap memasukkan kembali lajur ekonomi yang tetap tinggi karbonnya. Nah, jadi untuk lajur-lajur tersebut, jadi ada lajur ekonomi tinggi karbon, lajur ekonomi rendah karbon, dan lajur ekonomi non-energi, nah, itu bisa kami kelompokkan juga bahwa karena berdasarkan lingkup yang dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah daerah maupun pusat. Nah, di sini ada kami bagi menjadi mandat daerah tidak langsung dan mandat daerah langsung. Yang maksudnya seperti apa? Jadi, untuk mandat daerah tidak langsung, itu kami kelompokkan untuk lajur-lajur yang memang sangat dipengaruhi oleh keputusan dari pemerintah pusat. Seperti contoh PLTU Batubara dan Tambang Batubara, itu dari pemerintah daerah, itu memang kebanyakan tidak punya andil yang cukup untuk istilahnya memberhentikan ataupun tetap menjalankan Tambang Batubara, karena semuanya sudah sistemnya dijadikan sentralisasi. Nah, sedangkan untuk mandat daerah langsung itu adalah aspek-aspek lajur-lajur yang masih bisa dimanfaatkan secara utuh oleh pihak pemerintah daerah untuk istilahnya dapat dimanfaatkan potensi-potensi dari masing-masing daerah. Nah, namun untuk mandat daerah tidak langsung pun, itu akan tetap untuk dianalisanya, itu akan tetap kami maksimalkan khusus untuk kewenangan-kewenangan pemerintah daerah saja. Jadi, untuk hal-hal yang tidak masuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah, itu tidak kami masukkan sebagai misalkan rekomendasi kebijakan dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, jadi dari... Oke, jadi total itu ada enam lajur di sini. Jadi, ada lajur ekonomi yang bisa-bisa kami bagi menjadi dua. Ada yang di hulu dan di hilir. Nah, kalau yang di hulu itu, kalau untuk yang ekonomi tinggi karbon itu ada hulu untuk tambang batu bara yang tetap berjalan di kedepannya. Kemudian kalau untuk yang hulu lagi, ada juga lajur ekonomi geotermal, yang mana dari tambang batu bara itu di non-repurposekan jadi geotermal. Kemudian untuk yang non-energinya, untuk hulu itu adalah pariwisata. Jadi, tambangnya itu dijadikan sebagai tempat pariwisata. Kemudian untuk yang di hilir itu ada, untuk yang mandat daerah tidak langsung ada di PLTU Batu Bara, sedangkan untuk yang mandat daerah langsung itu ada PLTU Hidrogen dan agrikultur untuk non-energinya. Mungkin lanjut saja. Oke, jadi ini untuk kajian analisis yang lebih lanjut. Jadi, dari lajur-lajur tersebut, itu kami coba petakan kira-kira dampak apa saja yang akan dirasakan ketika lajur ini diambil di kedepannya. Misalkan untuk studi yang pertama ini adalah untuk studi kasus tambang batu bara. Jadi, apabila kedepannya itu tambang batu bara akan tetap, dalam waktu dekat itu masih dapat dioptimalkan lebih lanjut, itu dampak-dampak yang dipengaruhi oleh tambang batu bara adalah, yang pertama, tambang batu bara ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemasukan daerah, khususnya dari PAD-PAD yang bersumbernya dari pajak yang berkaitan dengan tambang, misalkan pajak penggunaan air tanah, pajak penerangan lampu jalan, pajak alat berat, dan lain-lain, itu merupakan salah satu dampak positif dari adanya kegiatan pertambangan. yang mana ketika, tapi di satu sisi lagi, ketergantungan terhadap pertambangan batu bara ini bisa menimbulkan suatu disrupsi yang bisa membuat keekonomian daerah itu jadi terhambat. Kalau misalkan sewaktu-waktu tambang batu bara itu ditutup atas dasar, misalkan regulasi dari pemerintah pusat yang tidak bisa dihandle oleh pemerintah daerah. Nah di sini, untuk respon dari dampak tersebut untuk keuangan daerah, itu adalah untuk melakukan peningkatan nilai pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tambang batu bara, seperti pajak penggunaan air tanah pusat tambang batu barat, pajak alat beratnya, dan lain-lain. Selagi, tambang batu bara ini masih beroperasi, dan di satu sisi juga respon kebijakan ini dapat menimbulkan efek dikarenakan biaya pajak semakin banyak, kemungkinan akan membuat tambang-tambang batu bara juga sedikit kita akan bertransisi untuk menyiapkan hal-hal yang dapat ditransisikan ke kelajur-kelajur lainnya yang lebih, energi lebih bersih dan lain-lain. Tapi sementara ini, yang bisa dilakukan oleh daerah untuk skenario tambang batu bara masih dilakukan ke depannya adalah seperti ini untuk keuangan daerahnya. Nah kemudian untuk dari perencanaan pembangunan daerah, dampak-dampak dari pertambangan batu bara itu bisa dari sisi negatifnya dapat membuat sarana dan prasarana transportasi, khususnya di daerah, itu bisa terganggu. Karena di beberapa kasus seperti ada di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, itu ada beberapa titik daerah yang memang bisa, yang memang jalannya itu bersimpangan dengan jalan tambang dan dari infrastruktur itu bisa, dari kegiatan tambang tersebut bisa membuat kerusakan di sarana dan prasarana daerah. Nah tapi di satu sisi, adanya tambang batu bara ini dengan skenario, dengan adanya agenda-agenda global yang mengarah kepada energi yang lebih bersih, kemudian operasional yang lebih hijau, terkait tambang batu bara ini menimbulkan kesempatan untuk tambang-tambang batu bara untuk meningkatkan teknologi yang lebih relatif ramah lingkungan, baik dari operasionalnya maupun dari segi produknya. Nah sehingga respon kebijakannya, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah, yang pertama, untuk terkait sarana dan prasarana ini bisa dipokuskan program-program pemberdayaan masyarakat seperti CSR, itu khusus diarahkan untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat memperbaiki sarana dan prasarana daerah. Dan mungkin bisa lebih detail, mungkin apabila dapat dilakukan lagi untuk meningkatkan infrastruktur-infrastruktur hijau. Nah kemudian yang kedua adalah mendorong instansi pendidikan dan perusahaan tambang untuk menintensifkan riset teknologi ramah lingkungan. Karena untuk peningkatan inovasi dan teknologi ini bisa, kalau menurut kami bisa mengimplementasikan adanya lembaga seperti BRIDA, itu bisa sebagai wadah untuk menghubungkan antara pemerintah maupun dari instansi akademik dan perusahaan batu bara sendiri untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang lebih lanjut. Oke, kemudian untuk studi kasus di Hilir, yaitu PLTU Batu Bara yang dalam waktu panjang masih dapat beroperasi, dampak dari PLTU Batu Bara sendiri terhadap keuangan daerah adalah adanya kontribusi pemasukan daerah dari pajak-pajak seperti pajak penerangan jalan yang dikenakan kepada PLTU Batu Bara dan sebagainya. Nah untuk respon kebijakannya, kemudian untuk pemasukan daerah lain yang terkait dengan PLTU Batu Bara, ada juga bisa dikarenakan adanya teknologi-teknologi baru seperti co-firing biomasa. Nah co-firing biomasa di sini itu sifatnya bisa menurut kami bisa meningkatkan alternatif pendapatan bagi daerah-daerah terkait. Semisalkan ada daerah, suatu daerah bisa memiliki mungkin hutan, khusus hutan energi yang menggunakan untuk supply biomasa, kemudian bisa juga dari, misalnya limbah-limbah hasil agrikultur seperti sekampadi, itu bisa digunakan sebagai salah satu supply material PLTU Batu Bara. Nah di sini bisa menimbulkan potensi-potensi pemasukan baru kepada pemerintah daerah. Sehingga untuk respon kebijakannya untuk keuangan daerah sendiri ini adalah mencoba untuk mendorong pemanfaatan limbah agrikultur maupun pengelolaan sampah agar dapat menjadi alternatif pemasukan daerah selain dari PLTU Batu Bara itu sendiri. Kemudian untuk pembangunan daerahnya, untuk perencanaan pembangunan daerah, dampak yang dihasilkan oleh PLTU Batu Bara adalah munculnya peluang pengembangan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Dikarenakan agenda Indonesia dan agenda dunia ini sudah mengarah ke arah teknologi-teknologi yang lebih bersih. Kemudian pengembangan infrastruktur daerah dengan ada PLTU Batu Bara itu bisa meningkat. Kenapa? Karena dengan ada program-program CSR atau program-program pemberdayaan masyarakat ini bisa merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan oleh daerah karena ada PLTU Batu Bara. Sehingga untuk respon kebijakannya itu adalah kita coba dapat memaksimalkan wadah instansi pendidikan kembali seperti BRIDA sama seperti yang Taman Batu Bara untuk memaksimalkan potensi-potensi inovasi dari teknologi PLTU yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan program pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang sifatnya itu untuk menopang rantai pasok biomasa khusus untuk co-firing PLTU Batu Bara. Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut itu bisa membuat sistem ekonomi yang sirkuler dari sampah sekam padi misalkan itu dijadikan bahan baku untuk penyediaan PLTU itu bisa membuat sistem ekonomi yang cukup sirkuler. Lanjut. Oke, jadi kalau tadi kita berbicara mengenai pelajur-lajur yang memang mandatnya itu fokus dari pemerintah pusat. Nah ini kami sekarang masuk ke mandat yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah di sini mungkin untuk panas bumi. Panas bumi di sini sebagai untuk lingkup pemerintah daerah adalah panas bumi yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah. Jadi bukan panas bumi yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Mungkin untuk memperjelas pemanfaatan panas bumi secara langsung adalah pemanfaatan sumber panas yang langsung kita ambil dari sumbernya seperti misalkan mandian air panas itu kan sumbernya langsung kita pakai untuk keperluan daerah. Sedangkan kalau yang untuk PLTG pembangunan listrik geotermal itu kan sebenarnya mengubah dari sumber geotermal itu menjadi energi listrik. Nah itu yang tidak terlalu bahas karena bukan masuk ke lingkup pemerintah daerah. Jadi kalau untuk studi kasus panas bumi di sini itu kami dari tim kami itu mencari dari beberapa alternatif ya seperti misalnya di Jawa Barat itu kan ada di daerah lembang dan lain-lain. Jadi mungkin kalau untuk Sumatera Selatan ini memang kurang cocok untuk ini. Jadi lanjut untuk sebenarnya dampak dari panas bumi di sini adalah terhadap keuangan daerah selama waktu lima tahun terakhir ini peningkatan tren dari dana bahagia hasil panas bumi tapi itu meningkat. Dan sebenarnya DBH ini juga bukan suatu kewenangan daerah karena DBH itu sudah diatur oleh perintah pusat. Tapi ini merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh daerah terhadap penggunaan panas bumi ini. Nah kemudian belakangan ini juga peningkatan total investasi sektor panas bumi juga merupakan salah satu memiliki peningkatan dan dapat membuat pemasukan daerah itu bisa meningkat. Nah untuk respon kebijakan keuangan daerahnya adalah untuk membentukan peraturan daerah yang terstruktur terkait pemanfaatan langsung untuk panas bumi. Jadi untuk mendapatkan hasil pemasukan alternatif dari segi geotermal misalkan dari kemudian air panas atau agrikultur itu bisa memanfaatkan dari panas bumi secara langsung. Nah kemudian untuk perencanaan pembangunan daerah itu adanya resiko kerusakan lingkungan di kawasan konservasi. Karena yang kita tahu sejauh ini juga banyak potensi-potensi geotermal itu muncul ada di daerah konservasi. Nah kemudian untuk yang kedua adalah meminimalisasi penurunan kualitas udara dan resiko penyakit pernafasan dari sektor energi karena geotermal itu sifatnya lebih bersih. Karena dari sulfurnya, kandungan sulfur maupun kandungan karbonnya itu juga lebih sedikit dibandingkan dengan peta-peta barat. Sehingga untuk respon kebijakan adalah pemindahan tenaga kerja sektor batu barat ke sektor panas bumi. Dan dengan meningkatkan skill-skill yang dapat ditransisikan dari pekerja batu barat ke pekerja panas bumi. Kemudian yang kedua adalah pemberian izin wilayah pemanfaatan panas bumi. Yang pasti harus tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Tidak boleh tetap mengikuti prosedur yang ada. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dengan pemerintah daerah antara pemegang perizinan pengusahaan kegiatan lulu panas bumi dengan instansi terkait. Nah kemudian ini untuk studi kasus pariwisata mungkin ini yang cukup bisa digunakan juga oleh Sumatera Selatan. Karena mungkin untuk dampak dari studi kasus pariwisata ini di keuangan daerah adalah yang pertama di sini transisi dari tambang batu barat ke pariwisata itu bisa menimbulkan turunnya pendapatan daerah dari hasil batu barat. Karena kalau kita bandingkan dengan pariwisata ketika batu barat itu tambangnya ditutup itu bisa jadi menurun. Nah kemudian dampak lainnya adalah juga bisa meningkatkan pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah di sini mungkin fokus untuk meningkatkan infrastruktur itu pariwisata. Nah sehingga untuk respon kebijakannya adalah kita berusaha untuk melakukan kerjasama dengan sektor yang relevan. Seperti sektor pariwisata bagaimana caranya untuk menunjukkan tambang batu barat yang sudah misalkan di nonaktifkan untuk digunakan kembali agar tidak menjadi standard aset seperti yang disampaikan oleh Mbak Sita. Nah kemudian yang kedua adalah meningkatkan sektor akomodasi dan sektor perbelanjaan khusus untuk di bidang pariwisata. Karena untuk memfokuskan misalkan contoh Sumatera Selatan menjadi daerah pariwisata misalkan khusus untuk tambang batu barat seperti yang ada di Sawah Lunto. Sawah Lunto itu kan tadinya tambang batu barat tapi saat ini sudah menjadi kota pariwisata yang memang fokusnya itu adalah sejarah bagaimana pertambahan batu barat. Nah kemudian untuk pembangunan daerahnya dampaknya itu adalah dampak terhadap pelingkungan dan kesehatan dari pembangunan infrastruktur pariwisata karena adanya konstruksi, perubahan misalkan lahan dari tambang batu barat menjadi daerah pariwisata pasti perlu ada infrastruktur-infrastruktur penunjang lainnya yang itu bisa walaupun mungkin skalanya relatif minor ya dibandingin dengan kerusangan dihasilkan oleh tambang batu barat. Nah kemudian yang kedua adalah dampaknya lingkungan dan kesehatan dan dari terbengkalai tambang batu barat. Nah ketika tambang batu barat diterbengkalaikan itu dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Misalkan adanya logam berat yang dapat mencemari air tanah dan mencemari tanah dan lain-lain. Nah sehingga untuk responnya itu disarankan untuk melakukan implementasi dari infrastruktur hijau dari tambang batu barat yang sudah tidak terbengkalai. Seperti misalkan dipokuskan untuk pariwisata bagaimana caranya kita membuat suatu pariwisata tambang batu barat yang lebih sejauh. Nah kemudian yang kedua adalah restorasi tempat bekas tambang batu barat yang balik lagi menjadi daerah pariwisata. Lanjut. Nah kemudian untuk sodikasus hidrogen. Jadi mungkin secara singkat juga untuk dampak lajur transisi adalah untuk dampak dari keuangan daerah, dari transisi, dari PLTU. Kalau ini kita sudah berbicara mengenai hilir ya, hilirnya jadi dari PLTU-nya. Nah ketika PLTU batu barat itu dinonaktifkan misalkan atau dirubah menjadi PLTG hidrogen, ini dampaknya itu bisa meningkatkan pendapatan daerah. Karena pemanfaatan kembali PLTU itu menjadi PLTG hidrogen itu dapat menekan potensi hilangnya pendapatan daerah. Kemudian yang kedua, untuk dapat menimbulkan penurunan pengeluaran daerah. Karena adanya pengurangan biaya polusi dan biaya sosial yang ditimbulkan oleh PLTU batu barat. Kemudian yang ketiga adalah karena PLTG hidrogen ini merenapik baru ya. Nah di sini ada skema yang telah dilakukan oleh di luar negeri kalau kita salah. Itu namanya Renewable Energy Certificate. Nah di sini Renewable Energy Certificate ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pasar. Karena dari PLTG hidrogen itu sifatnya suatu inisiatif yang dapat mengurangi emisi karbon. Nah sehingga ini bisa diimplementasikan untuk Renewable Energy Certificate ini untuk sebagai salah satu pemasukan dari daerah itu sendiri. Nah sehingga untuk respon kebijakannya itu adalah mencoba untuk mengimplementasikan penerapan harga jual listrik melalui mekanisme Renewable Energy Certificate. Nah kemudian untuk yang dampak pembangunan daerah itu yang pertama adalah dengan ada PLTGU hidrogen ini akan ada yang muncul potensi inovasi teknologi hijau dan pemanfaatan sisa gas buang. Seperti merapkan kombinasi teknologi melalui integrasi solar refrigeration dan lain. Dan pokoknya kita untuk, pokoknya intinya adalah untuk meningkatkan inovasi teknologi hijau dari potensi hidrogen. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan tenaga kerja dari PLTU. Nah dan yang ketiga adalah potensi meningkatkan pasar hidrogen hijau dalam skala ekonomi yang besar. Ini dampaknya seperti itu. Sehingga untuk respon kebijakannya itu adalah untuk membuat dukungan dan pendanaan research and development. Karena sejauh ini research and development, sepaham kami itu masih bisa dapat difasilitasi juga oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah dukungan terhadap pemanfaatan dan peningkatan tenaga kerja. Atau capability building untuk meningkatkan skill-skill pekerja-pekerja di sektor energi hijau. Kemudian yang ketiga adalah subsidi dan regulasi hidrogen hijau. Karena sejauh ini sepertinya untuk regulasi hijau itu masih cukup, masih kurang ditingkatkan. Lanjut Mbak. Dan ini merupakan studi kasus yang terakhir untuk daerah hilir atau PLTU yang dirubah menjadi agrikultur. Nah, di sini dampaknya adalah ketika PLTU dinonaktifkan dan dijadikan agrikultur, yang pertama adalah penurunan pendapatan daerah karena PLTU sudah tidak beroperasi kembali. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memfokuskan pengembangan itu di bidang agrikultur. Karena sebelumnya mungkin fokusnya di daerah PLTU. Nah, kemudian untuk respon kebijakannya adalah memberikan insensi pembiayaan untuk scale-up kegiatan pertanian dan perikanan. Karena dari PLTU kita mencoba untuk mengubah ekonominya menjadi ke agrikultur. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suatu skema pembiayaan, misalkan dana hibah dari badan pengelola dana lingkungan hidup, ataupun program CSR itu bisa difokuskan ke daerah untuk pengembangan agrikultur. Kemudian untuk dari pengembang, pembangunan daerah, dampak terhadap pembangunan daerahnya adalah yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Karena dari sebelumnya PLTU, terus misalkan diubah menjadi agrikultur, tenaga-tenaga ahli dari PLTU itu dapat hilang pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah dampaknya adalah pemanfaatan area sekitar bekas penutupan PLTU itu untuk usaha, perikanan, dan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan peluang pemanfaatan limbah hasil pertanian untuk EBT. Mungkin ini serupa dengan kasus yang pertama tadi di PLTU Batubara untuk co-firing biomasa, karena salah satu sumber dari material biomasa yang dapat digunakan untuk campuran pembangkit itu adalah limbah agrikultur. Seperti yang ada di Vietnam, itu mereka menggunakan sekam padi. Kemudian untuk respon kebijakannya, itu adalah yang pertama melakukan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak provinsi untuk meningkatkan kapasitas usaha dari agrikultur itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan usaha pertanian dan perikanan di area sekitar penutupan PLTU. Dan yang terakhir adalah mendorong pemanfaatan limbah pertanian sebagai material EBT untuk mendukung ekonomi yang sirkulat. Mungkin lanjut Mbak Sita. Oke, jadi untuk penutup dan refleksi akan ditampakkan oleh Mbak Sita. Jadi Bapak dan Ibu, tadi studi kasus-studi kasus yang disampaikan oleh Mbak Sita sebenarnya tujuannya mungkin pertama kita memberikan alternatif-alternatif bagi daerah mengenai opsi-opsi transisi yang sekiranya tetap bisa memperhatikan aspek-aspek berkeadilan. Namun di sisi lain, studi kasus tersebut juga dimaksudkan oleh kami untuk memberikan semacam step-step pendekatan yang bisa diadopsi oleh daerah untuk menyusun strategi. Jadi lebih ke memberikan deskripsi mengenai pendekatan-pendekatan ataupun cara berpikir dalam melihat proses transisi ini. Jadi mungkin langsung saja untuk penutup dan refleksi. Jadi ada tiga hal utama di sini sebenarnya yang kami coba refleksikan dari proses penyusunan buku ini. Secara umum sebenarnya buku ini diharapkan menjadi sebuah panduan pelengkap sebagai suplemen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan sejumlah tata cara perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya dihubungkan dengan kebutuhan pelaksanaan transisi energi di daerah. Jadi aspek ini mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, dan juga tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai RPJPD, RPJMD, dan RPPD. Jadi diharapkan mekanisme-mekanisme tadi atau analisis-analisis tadi bisa menjadi input atau pelengkap untuk dalam proses, kedua proses tersebut. Dan secara khusus, Urayan dalam buku ini menyangkut beberapa hal terkait perencanaan pembangunan dan pendanaan dalam rangka menikapi transisi energi di daerah. Di antaranya ada dua perihal. Perihal pertama sebenarnya kami ingin menunjukkan sejumlah kemungkinan lajur pathway transisi energi yang digambarkan dengan apa yang mungkin terjadi baik di daerah berkonteks hudu maupun jilir, dan bagaimana alternatif-alternatif untuk merespon hal tersebut. Dan perihal kedua adanya pengurayan mengenai tantangan dan peluang dari upaya diversifikasi ekonomi sehingga nanti pemerintah daerah dapat mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Sebagai refleksi tambahan, yang pertama tentang perencanaan pembangunan daerah inovatif untuk transisi energi, kami rasa penting untuk melihat bahwa pengarus utamaan aspek-aspek analisis ini dalam formal dokumen, misalnya seperti rencana pembangunan rendah karbon daerah atau RPRKD. Jadi di beberapa daerah misalnya seperti Jakarta dan Jawa Barat itu sudah mulai dia harus utamakan inovasi-inovasi yang dilakukan, baik potensi tantangan, peluang, maupun kemungkinan-kemungkinan respon yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk proses di transisi tadi. Dan yang kedua, integrasi aspek pendanaan dalam RPRKD. Jadi sejauh ini kami mau observasi bahwa sebenarnya bahkan dari RPRKD yang sudah disusun di daerah-daerah lain, masih kurang sebenarnya merefleksikan risiko perubahan iklim ataupun transisi energi ini terhadap keuangan daerah. Jadi dalam refleksi kami, penting bagaimana tadi kami menyebutkan respon-respon keuangan yang dapat dicapai untuk diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan redah karbon daerah ini. Di perihal kedua, yaitu tentang pendanaan daerah yang inovatif untuk transisi energi, kami melihat adanya peluang optimalisasi peran peng pembangunan daerah untuk mobilisasi instrumen investasi yang inovatif yang saat ini sudah berkembang, seperti Green Suku, Green Bond, dan sebagainya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan bagi daerah untuk istilahnya mendorong investasi transisi energi, baik untuk pembangunan pemanfaatan maupun pemanfaatan renewable energy maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dan di sini juga kami merasa penting untuk bekerjasama dengan bank-bank daerah lain, bank-bank daerah di daerah lain, untuk mengoptimalkan proses-proses integrasi dan pendanaan terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang istilahnya lintas jurisdiksi. Jadi mungkin itu sebenarnya refleksi utama dari buku panduan kami. Saya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Masih. Oke, terima kasih Masih. Mungkin itu yang sudah kami coba rangkum terkait buku panduan kami. Mungkin sekarang bisa masuk ke sesi tanggapan ya. Oh iya, mungkin sebelumnya mungkin mau menanyakan terlebih dahulu karena sebenarnya untuk ruangan ini itu bisa digunakan sampai jam 2. Nah mungkin dari Bapeda ataupun dari Pak Stefanus mungkin, apakah concern waktu, mungkin dari Bapeda terlebih dahulu ya, apakah ada concern waktu terkait acara ini? Karena takutnya misalkan dari Bapeda ada concern tidak bisa setelah jam 12, misalkan jadi takutnya mengganggu, apa namanya, dalam memberikan tanggapan gitu. Mungkin dari Bapeda terlebih dahulu ada, apakah ada ini? Oke, baik. Dari Pak Stefanus mungkin apakah ada concern Pak terkait waktu? Kayak jam 12, Pak. Oh oke, jam 12. Sampai jam 12. Oke, oke. Mungkin karena sekarang waktu sisa sekitar berapa ini ya? Sisa 45 menit ya. 45 mungkin diberikan, mungkin dari Pak Stefanus terlebih dahulu ya, untuk memberikan tanggapan mungkin sekitar 20 menitan, kemudian kita lanjutkan dengan tanggapan dari Bapeda, ya, apakah tidak masalah Pak dan Bapak? Ya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dipersilakan kepada Pak Stefanus terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan. Ya, suaranya sudah menekan. Oh ya, mungkin apa namanya? Untuk tanggapan-tanggapan ya, Pak ya, mungkin difokuskan terlebih dahulu untuk yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ada diktor ya, Pak ya? Ya, sudah masuk, Pak, suaranya. Masuk? Mungkin ini Pak, bisa dikeraskan kembali? Tidak, tes-tes, monitor. Masuk, masuk. Jelas, Pak ya? Oke, sebentar ya, agak kurangnya jelas. Oke, oke. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menunggu ya Pak ya, mungkin sedikit menyampaikan juga kepada Pak Stefanus dan kepada Bapada, mungkin untuk tanggapan dari, apa namanya, dari pakar, apa yang kami harapkan sebenarnya untuk pakar Batubara, untuk Pak Stefanus, mungkin kami itu lebih ingin mengetahui dari buku panduan yang telah kami buat, itu kira-kira apakah terdapat hal-hal mungkin yang masih perlu diperhatikan dalam konsep penentuan lajur-lajur transisi energi. Mungkin kalau dari Pak Stefanus, mungkin dari segi bagaimana pendapat sebagai ekspert dari Batubara, kemudian apakah memang potensi-potensi yang sudah kami sampaikan, potensi tingkat signifikasi kontribusi lajur ekonomi tetap tinggi karbon ini, misalkan apakah sudah istilahnya cukup, ataupun apakah ada yang perlu ditambah yang masifnis dari dampak-dampak maupun rekomendasi yang telah kami berikan. Mungkin kalau terkait dari Pak Stefanus, itu yang kami harapkan untuk diungkapkan. Nah kemudian kalau dari segi Bapeda, mungkin ada beberapa harapan yang seperti apakah memang dari rekomendasi maupun dampak yang kami sampaikan, apakah sudah cukup relevan dengan kondisi daerah, khusus mungkin di Sumatera Selatan. Kemudian apakah dari rekomendasi yang kami berikan, apakah masih ada ketimpangan kewenangan, apakah masih ada kewenangan yang istilahnya masih masuk ke pemerintah pusat, tapi masih kami masukkan di sini. Itu mungkin harapan tanggapan kami yang kedua untuk dari Bapeda. Nah kemudian apakah juga respon-respon kebijakan kami itu dapat diaplikasikan kira-kira untuk di lingkup daerah. Mungkin sejauh ini tanggapan yang kami harapkan seperti itu. Mungkin dari tanggapan bisa dimulai dari Pak Stefanus lebih dahulu. Masuk Pak, suara saya. Masuk, masuk. Oke, oke. Ya, thank you Pak. Tenten, bisa saya screen Pak ya? Ini juga coretan-coretan. Ini juga saya. Mungkin bisa sih Pak, bisa share. Sudah terlihat Pak? Oh iya, sudah. Oke. Ya, ini ya Pak ya. Saya sudah cermati tar-nya. Jadi ada dua poin. Untuk materi lingkupnya adalah terkait dengan konteks LPU, kemudian terkait dengan lajur ekonomi, kemudian saya sudah siapkan catatan, nanti juga saya share. Jadi ada empat poin, Pak, yang akan saya jadi discuss di sini. Jadi pertama terkait dengan spasial area. Jadi ini buku-buku panduan, guidebook ya, kalau saya baca. Jadi terkait dengan perencanaan pembangunan dan danaan daerah menyikapi transisi energi. Jadi saya Stefanus diundang oleh CCSF UI untuk atas nama Universitas Sriwijaya, laku staf pengajar di teknik geologi. Jadi yang pertama terkait dengan spasial area. Jadi mengacu gambar dua. Tadi ternyata slide pertama yang dari Bu Kita tadi juga menarik bagi saya. Ada tiga cakrawala, seperti itu. Tapi saya concern di gambar dua ini. Jadi di gambar dua ini ada tiga poin. Satu, dua, dan tiga. Tapi realitasnya memang baru dua ya. Hanya dua, seperti itu. Karena memang dari Sabang sampai Merauke kan kita itu sifatnya masih menuju, belum beralih, seperti itu. Sehingga makanya diksi saintifiknya memang judulnya pas sekali ini transisi energi. Karena kita baru akan beranjak, seperti itu. Berikutnya secara spasial, itu nanti ada ekonomi tinggi karbon, kemudian ekonomi yang menuju ke ekonomi, tetap di ekonomi tinggi karbon. Kemudian dua poin berikutnya ini sebenarnya masih satu spasial, seperti itu. Yang satu merendahkan atau mereduksi, dan yang satu mereples, seperti itu. Dan ini rasanya yang agak sulit, yang poin ketiga ini, seperti itu. Untuk ekonomi tinggi karbon, jadi ini memang saya berwacana tidak hanya di sumsel, tapi dalam skala nasional, tapi untuk kepentingan di masing-masing daerah, seperti itu. Jadi, batu bara di Indonesia itu yang secara luas, itu ada di Kalsel, Kalpim, Sumsel, dan yang lagi menggeliat itu adalah di Jambi, Kalteng, dan Kaltara, seperti itu. Nah, menurut hemat saya, bagi areal-areal yang ekonomi tinggi karbon umum, ini yang tetap itu adalah Kalsel. Seperti itu. Karena meskipun nanti keputusannya ada di OPD tingkat daerah, tapi karena Kalsel itu punya potensi batu bara yang besar, kemudian juga kalau tidak di... Karena kalau orang-orang tambang bilang sih, batu bara ini kan bukan ditanam, seperti itu. Beda dengan perkebunan, ya. Seperti itu. Batu bara ini barang Tuhan, seperti itu. Kalau tidak dioptimalkan, jadi mubazir. Atau bahasanya kalau tidak ditambang, ya mubazir, seperti itu. Sehingga Kalsel sudah dari tahun 1980-an itu sudah mulai mencermati, sudah mulai melakukan kegiatan penambangan, seperti itu. Kemudian di Kalsel juga ada perusahaan besar, perusahaan batu bara yang besar. Itu nanti ada Adaru dan Arutmin yang rasanya, kalau saya baca di tekstik atau buku itu, kalau di tekstik di buku itu, untuk yang memungkinkan dan sangat mungkin, mereka bahkan Adaru ini sudah bertransformasi dari perusahaan batu bara menjadi perusahaan energi, seperti itu. Jadi dengan kekuatan teknologi, untuk penerapan teknologi, inovasi, dan pengembangannya, itu Adaru ini sangat mungkin dan juga Arutmin, seperti itu. Jadi dalam arti Kalsel itu bisa tetap di ekonomi tinggi karbon dengan produk-produk diversifikasinya selain batu bara. Nanti kita lihat di poin B dan C dan D, seperti itu. Begitu juga Arutmin, seperti itu. Kenapa? Karena spasial ini, Kalsel ini, kalau kita merujuk tajam, cukup berbeda dengan Kaltim dan Sumsel. Jadi sumber PAD-nya itu memang paling tinggi dari batu bara menggeliatnya. Karena sumber daya lain itu mungkin agak sulit untuk di... Karena tanda kutipnya adalah agak jomplang tingkat potensinya antara batu bara dengan sumber daya energi yang lain, seperti itu. Kita masuk ke Kaltim. Kaltim ini, ini yang menurut kami, atau menurut saya dalam hal ini secara personal, itu yang mungkin bisa bertahap menuju ekonomi rendah karbon. Karena apa? Karena di Kaltim dan Sumsel. Kaltim ini juga ada perusahaan batu bara yang besar, itu ada KPC, Kideko, Tanito, dan Brawkul. Brawkul juga demikian setelah diakuisisi oleh Bakri Group, itu juga sudah bertransformasi menjadi perusahaan energi. Dan kita merugup tajam yang di daerah kami, Pak. Jadi daerah kami di Sumsel, seperti itu. Jadi untuk panas di Sumsel ini, selain batu bara, kalau zaman 90-an dulu, zaman saya sekolah juga, Sumsel dan Kaltim sebagai lumbung energi. Karena tidak hanya batu bara, di situ nanti ada panas bumi. Panas bumi juga ada di Sumsel. Ini tadi yang dinotis oleh Pak Ikul. Jadi Sumsel juga sudah produksi panas buminya, itu ada dua. Ada di Lumut Balai, kemudian ada di Rantau Dadap. Jadi Lumut Balai ini oleh Plat Merah kita, itu PGE, dan kemudian Rantau Dadap ini dari perusahaan asing, dari Supreme, seperti itu. Kemudian selain itu, tentunya Migas. Tapi Migas kan juga perusahaan energi karbon, seperti itu. Meskipun secara emisi, dia tidak terlalu signifikan. Berikutnya, sumber daya lain dari Sumsel itu nanti mungkin lebih panjang dengan teman-teman Mbak Keda. Selain panas bumi, ini nanti ada Pertamina itu sudah membuat biofuel. itu unit pengolahannya tidak di, apa namanya di Sumsel, seperti itu. Monijin ternyata. Ya, tes-tes. Pak Ikul. Ya. Ya, Pak Ikul. Ya, Pak. Ya, masuk Pak ya. Masuk, Pak Sorema. Oke, oke. Seperti itu, Pak. Jadi, di Sumsel itu, ya harusnya sih, kalau menurut pandangan saya, itu sudah masuk di posisi nomor dua ini. Karena meskipun sumber daya batu baranya masih tinggi, masih besar, tapi paling tidak kita secara bertahap itu menunjuk ke ekonomi rendah karbon. Baik EBT, EBT-nya salah satunya adalah panas bumi tersebut, panas bumi sudah produksi besar, dan Supreme ini perusahaan besar, seperti itu, dan juga ada biofuel, pengolahan biofuel, seperti itu. Dari sawit, seperti itu. Dan B, kalau nggak salah kita sudah B30, seperti itu. Kemudian ada daerah-daerah secara spasial yang potensi batu bara, yang mungkin tidak punya potensi lain, seperti itu. Itu adalah Jambi, Kaltang, Kaltara. Nah, ini yang mungkin masih menjadi tanda tanya saya. Ini nggak tahu ini, apa namanya, karena secara energi tidak ada potensi lain, seperti itu. Gitu, kemudian saya next di... Ini gimana, Pak? Oh, gitu. Nggak bisa, Pak. Terus di headset. Bentar, Pak, ya. Headset saya... Berikutnya, kita masuk ke jalur ke poin B. Poin B ini lebih ke status, rekan-rekan sekalian. Jadi, semangat kita untuk near emisi, atau NZE, itu near zero emisi, seperti itu, dengan current status itu ternyata bertolak belakang dengan kondisi saat ini, seperti itu. Karena ambisi near emisi itu ternyata lebih besar produksi energi fosil timbang realita di near emisi, seperti itu. Contoh saja, ini untuk skala lokal, atau sebenarnya skala personal sih. Saya di tahun 2024 saja itu sudah diminta untuk melakukan penyusunan dokumen adendum andal, yang mana bagian dari andal, dan temanya atau topiknya adalah peningkatan produksi batu bara, seperti itu. Jadi, semangat-semangat untuk near emisi itu kok ternyata agak kurang, apa ya, mungkin secara realita itu. Jadi, ini personal-personal saya, apalagi dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Kalau saya aja sebelah, mungkin yang di atas saya, dan sebagainya itu banyak sekali permintaan penyusunan dokumen terkait dengan peningkatan produksi, seperti itu. Nah, nanti kita lihat status produksi seperti ini. Kalau ini disahkan, otomatis produksi batu bara di Indonesia makin meningkat lagi, seperti itu. Skala regional, ini terkait dengan giliat eksplorasi. Jadi, teman-teman geolog, teman-teman praktisi batu bara itu sedang menggiliat eksplorasi tujuannya adalah untuk menemukan sumber daya, bahkan cadangan baru, seperti itu. Hal ini refleksi dari harga batu bara acuan itu sangat bagus atau tinggi per 2022 atau sampai di 2024 ini, seperti itu. Jadi, akan banyak potensi, eh bukan potensi, akan berpotensi adanya perusahaan-perusahaan batu bara yang dengan tambang-tambang yang baru, seperti itu. Jadi, makin banyak nanti lubang-lubang tambang di regional atau tingkat nasional, seperti itu. Hal ini juga ternyata kaitannya dengan harga batu bara acuan ini bagus atau tinggi itu karena demandnya meningkat, seperti itu. Baik di nasional maupun di internasional, seperti itu. Sederhananya, pabrik kopi saja ternyata butuh batu bara, seperti itu. Jadi, hal-hal tersebut yang untuk current statusnya. Kemudian, skala global. Jadi, angka produksi batu bara, ini dari handbook Environmental Energy Indonesia kemarin, tahun lalu, itu produksi batu bara itu lebih banyak, bahkan mencapai 460 persen dibandingkan angka produksi yang seharusnya untuk membatasi global warming itu hingga 1,5 derajat Celcius, seperti itu. Dalam arti, ini peningkatannya bukan 2 kali lipat, tapi 460 persen itu hampir 4,5 kali lipat, seperti itu. Dibanding dengan boundary atau border, kalau untuk membatasi global warming di 1,5 persen itu sudah terlewati 4,5 kali lipat, seperti itu. Demikian, rekan-rekan untuk status. Kemudian, terkait dengan C, semangat-semangat, poin berikutnya adalah semangat-semangat fosil fuel dan zero emission ini, seperti itu. Jadi, ini bisa saja dimasukkan di guidebook tersebut, itu untuk yang batu bara, batu bara, yang karena saya diminta, karena saya direquest untuk yang tetap, seperti itu, yang tinggi karbon dan tetap tinggi karbon, seperti itu, itu selain menambang itu juga ada produk-produk berikutnya itu yang mungkin lebih ramah lingkungan, atau di daerah-daerah potensi batu bara itu tidak selamanya harus menambang batu bara, seperti itu. Karena ada juga sel gas, kemudian ada sain gas. Jadi, ini bagian dari air andi perusahaan, seperti itu. Makanya tadi saya merujuk tajam yang di atas ini, untuk daerah-daerah yang tidak, tanda kutip, tidak ada energi lagi, tidak ada potensi energi lagi, agar PAD-nya tidak anjlok, kalau langsung mau close batu bara, itu di calcel ini, ini ada Darut dan Arutmin, ini five star company, yang rasanya mereka sudah mempunyai air andi, department seperti itu. Jadi research and development seperti itu. Dan rasanya mereka bisa menerapkan juga untuk sel gas dan sain gas, seperti itu. Karena itu ada kajian khusus, itu adalah cold direct dengan chemical looping-nya, seperti itu. Selain itu adalah ada CBM. CBM kalau di Sumsel itu sudah pernah, seperti itu. Hampir pernah, seperti itu. Itu ada di Simpang Sekayu sana, kemudian di mana ini namanya? Di Muara Enim tentunya, seperti itu. Itu bukan ramah lingkungan, karena potensi batu baranya bisa dioptimalkan, selain penambangan batu baranya, itu juga bisa CBM dan PAD-nya juga tinggi, seperti itu. Seperti di Australia, itu mereka semua sudah CBM, seperti itu. Kemudian ada gas rawa. Gas rawa ini hikmahnya bagi kami, terutama yang di sekitar Kabupaten Indralaya, Ogan Ilir, di pesisir timur Sumatera Selatan, di pesisir timur, itu kan dilengkapi dengan, dikelilingi oleh rawa, seperti itu. Ternyata rawa tersebut memiliki gas rawa, seperti itu. Itu ada potensial. Dan ini untuk KALSEL juga memungkinkan, seperti itu. Kalau KALSEL kan banyak ya, opsi-opsi selain misalnya membatasi produksi batu barah, kemudian ada opsi-opsi untuk peningkatan PAD lainnya, atau agar PAD-nya tidak turun, itu ada opsi-opsi seperti PGE, kemudian dan lain-lainnya, Pertamina Aryu, dan sebagainya, seperti itu. Tetapi kalau daerah-daerah yang rasanya tidak ada potensi lain, selain batu barah, ya opsinya adalah ini. Karena ini inline, maksudnya dalam arti, di mana di situ ada batu barah, pasti di sini ada potensi lain. Dan khusus untuk CBM ini, relatif lebih lama lingkungan. Tentunya dengan kajian-kajian teknis berikut menyusul, seperti itu. Nah, yang terakhir dari saya, untuk bauran atau diversifikasi ini, salah satu wujud nyata dari transisi. Ini saya himpun dari DITJEN EBTKE, jadi proyeksinya di 2020-2030 itu kita saat ini. Jadi kenapa saya menarik, saya tampil mewujudkan ini, karena kita ada di sini, rakan-rakan sekalian. Kita ada di sini. Ada peningkatan drastis. Jadi kita harusnya, kalau dari pemerintah pusat ini, kita tinggal menyaksikan atau merasakan di 2025 nanti, bagaimana peningkatan drastis untuk penerapan EBT ini, seperti itu. Gitu, rekan-rekan. Selain itu, mungkin ini ada tambahan dari saya, yang mana bisa untuk tambahan di guidebooknya, harapannya agar lebih lugas, seperti itu Bapak-Ibu, terutama di studi kasus. Ada Faba. Faba ini adalah fly-ass bottom-ass. Kalau apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, tapi paling tidak rekan-rekan sekalian bisa menangkap Faba, seperti itu. Nanti kan bisa di-googling dan sebagainya, seperti itu. Polemiknya untuk apa dan atau siapa, itu saya sudah pernah nulis. Nanti mungkin secara personal akan saya sharing juga ke Pak Ikul, seperti itu. Ini Faba ini fly-ass bottom-ass, nanti di bawahnya. Berikutnya ada RII. RII ini UTJ atau LTJ, unsur tanah jarang di Batu Barah. Jadi ini teman-teman UGM mengembangkan atau sedang melakukan kajian, jadi melalui UGRG, jadi CCSF-nya UGM, seperti itu. Kalau CCSF ke climate, kalau ini lebih ke unconventional georesource, seperti itu. yaitu teman-teman UGM mengkaji sedang intens, hidden treasure, rare earth lemon di Batu Barah. RII di Batu Barah. Jadi Batu Barah tersebut ternyata punya 17 unsur dalam kerat bumi yang sifatnya nanomaterial. kemudian RII ini nanti fly-ass RII itu 10 kali lipat dibanding RII di Batu Barah. Artinya apa? Nah, itu kaitannya nanti dengan yang di atas ini, dengan Faba, seperti itu. Nah, jadi RII fly-ass itu adalah RII yang fly-ass ini abu terbang, seperti itu. Jadi limbah juga sih sebenarnya itu. Jadi limbah udara, seperti itu. Limbah udara itu RII fly-ass itu 10 kali lebih besar dibanding RII yang ada di Batu Barah. Dalam arti, RII yang ada di Batu Barah itu kalau Batu Barah ditambang, kemudian produknya itu ada RII tapi lebih kecil. Ternyata yang fly-ass itu lebih besar. Fly-ass ini yang sudah di PLTI. Jadi seperti itu. Jadi fly-ass ini yang sudah posisinya sudah di PLTI. Nah, ini saya sampaikan di sini karena bisa menambah poin di apa yang disampaikan Pak Ikul tadi terkait dengan studi kasus-studi kasus PLTU. Jadi PLTU ini ada potensi berikutnya, produk berikutnya adalah RII. Seperti itu. Nah, RII itu apa? Atau LTG itu apa? Ini nanti 17 unsur dalam kerak bumi yang bisa bermanfaat, bukan buat energi, tapi ini material mineral. Seperti itu. Jadi ini kaitannya nanti dengan teknologi. Dengan penerapannya di... Penerapannya nanti di... Untuk laptop, untuk bahan logam, terus kemudian untuk material-material yang terkait dengan teknologi. Seperti itu. Oke, untuk supply-supply materialnya. Oke, hampir sedikit lagi Bapak-Bapak sekalian. Kemudian saat ini SDM itu memiliki 124,6 miliar ton sumber daya. Sumber daya ini kalau direfleksikan kecadangan, dia akan mereduksi. Karena itu sumber daya, tapi tidak semuanya bisa ditambang. Karena kemungkinan kapasitas kemampuan alat dan kemampuan keselamatan tambang dan sebagainya, itu sehingga tidak bisa semuanya kita tambang. Dan yang bisa ditambang itu adalah 26,2 miliar ton. Seperti itu. Produksi tahun 2023 itu se-Indonesia, dari laporan-laporan RKAB masing-masing perusahaan, seperti itu. Produksi di Indonesia itu 461 juta ton per tahun. Untuk tahun 2023. Artinya apa? Artinya dari cadangan yang bisa ditambang ini, ada 56 tahun lagi batu bara Indonesia akan habis. Seperti itu. Itu pun kalau tanpa temuan dari cadangan baru. Sedangkan di atas tadi, geliat yang di atas tadi, geliat-geliat, nah ini dalam skala regional, geliat-geliat teman-teman geolog, teman-teman praktisi penambangan ini, lagi semangat-semangatnya untuk bereksplorasi. Untuk menemukan sumber daya baru. Seperti itu. Nah, sehingga minimal batu bara di Indonesia itu, dari statusnya SDM, itu akan habis 56 tahun lagi. Nah, berikutnya 48 persennya, tahun 2022, laporan 2022, Indonesia sudah menerapkan PLTU. PLTU di Indonesia itu sudah beroperasi 48 persen. Itu dari batu bara. Seperti itu. Nah, kemudian sehingga PLTU-nya ini nggak bisa ditutup. Dan syukurnya di buku panduan itu, tidak ada naskah atau narasi yang menutup atau melarang PLTU. Jadi itu sudah, apa namanya, sudah make sense seperti itu. Hanya saja strategi-strateginya. Kalau bisa, ya jangan ditutup. Karena itu menjadi sumber daya untuk Indonesia juga. Seperti itu. Nah, 48 persen PLTU dari batu bara. Seperti itu. Kemudian, sehingga setiap tahun itu, dari 48 persen PLT, pembangkit listrik tenaga uap, artinya PLT yang dari batu bara di seluruh Indonesia itu 45 persen dari batu bara. Kan nanti ada PLT PB, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang di PGE. Kalau di Jawa Barat itu di Kamujang, seperti itu. Kemudian ada di Garut dan banyak, seperti itu. Kemudian kalau di Sumsel, di tanah kami ini, itu ada di Rantau Dadap dan ada di Lumut Balai, seperti itu. Nah, itu bagian dari 48 persen. Dari setiap PLTU ini, akan ada residu abu. Akan ada residu abu. Akan ada residu abu sebesar 4,93 juta ton. Akan ada residu abu 4,93 juta ton. Abu ini terbagi menjadi dua. Abu dari PLTU ya, terbagi menjadi dua. Ada flay es, ada flay es, dan ada bottom es. Bottom es ini kecil, seperti itu. Karena ketika PLTU dibakar, itu lebih banyak yang terbang daripada yang ngendak, seperti itu. Nah, flay es-nya ini, inilah yang untuk di, mana ini? yang untuk di RII. Seperti itu. Jadi, ada sumber daya-sumber daya berikutnya. Jadi, dari PLTU ini, bagian dari bauran, atau diversifikasi produk, batu bara. Bukan batu baranya, tapi PLTU-nya, seperti itu. Karena kalau RII di batu bara, nilainya kecil. Tapi begitu sudah dipres, kemudian sudah terbakar, dan sebagainya, menjadi flay es, itu ternyata di dalam flay es, abu terbang tersebut, mengandung juga RII, yang nilainya lebih besar 10 kali. Dan setelah matematika sederhana, dari 48% PLTU, dan sebagainya, itu ada 4,93 juta ton, dan berikutnya 4,2 juta tonnya itu flay es. Dan flay es inilah yang berpotensi sebagai RII. RII ini untuk apa? RII ini ada 17 unsur tanah jarang, seperti itu. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi nanomaterial, mensupport digitalisasi, dan teknologi, dan sebagainya. Mungkin demikian, rekan-rekan, yang bisa saya, saya bukan merevisi ya Bapak-Ibu, tapi tanggapan saya lebih kepada penambahan, agar guidebooknya itu bisa lebih tajam, kalau bisa, meskipun sesifatnya, saya rasa ini tidak hanya khusus di Sumsel ternyata, tapi bisa bersifat nasional, meskipun ditujukan untuk masing-masing daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki energi batu bara. Terima kasih atas perhatiannya, kalau lebih dan kurang, saya mohon maaf, kalau ada diskusi berikutnya, silakan, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke Pak Ikul, selaku moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk tanggapannya. Mungkin kalau misalnya saya singkat, coba kaitkan kantor ya. Jadi mungkin dari buku panduan yang sudah kami buat sendiri, memang secara konteks, secara konten itu sudah cukup menggambarkan, dan tidak ada yang terlalu menyimpang. Namun adanya perlu pemasukan-masukan tambahan terkait misalkan tadi adanya potensi-potensi baru dari misalnya CBM, SINGAS, kemudian adanya potensi-potensi dari Faba yang bisa dimaksimalkan kembali untuk pemasukan dari daerah tersebut. Mungkin kalau misalnya saya bisa jelasnya secara singkat, mungkin seperti itu. Mungkin lanjut kepada tanggapan dari Bapak Pedah, mungkin sedikit mengingatkan kembali untuk harapan dari kami. Sebenarnya kami ingin mengetahui bagaimana apakah pertimbangan-pertimbangan yang telah kami cantumkan dalam buku panduan kami itu sudah menggambarkan kondisi-kondisi asli dari Sumatera Selatan, khususnya di daerah. Kemudian yang kedua, apakah...